Karit, karit, masih ada karit terbuka Terima kasih. Terima kasih. Mereka tanam, yang ini bagian dari padan pertama. Kita juga memberikan bantuan. Habis padan ini kami akan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang sangat membutuhkan dalam situasi COVID ini. Ini dengan semangat COVID membuat kita bukan lemah, tapi kami tambah kompak untuk melawan COVID dengan cara menanam sayur untuk peningkatan ekonomi keluarga. Ya, dan saya bersyukur ibu-ibu, adik-adik, terutama adik Steven. Nah, ini ketua kelompok. Ini ketua kelompok. Ketua kelompok yang memotivasi untuk bagaimana domba dua kelompok ibu-ibu sudah semangat untuk menanam sayur. Dan saya bangga, adik, tetap semangat. Ini awal mula. Tiga bulan kemudian, berbacem sayur kok sudah. Ya, kakak sudah bisa lihat. Siap kok? Untuk kita panen lagi. Bisa tidak? Siap. Siap, siap. Baik-baik, itu saja kami bisa sampaikan. Ini ibu-ibu lagi, lagi panen. Berapapun yang mereka akan ikat, ini sudah menjadi komitmen saya sebagai anggota dewan. Saya akan ambil semua, saya akan beli semua untuk membagi kepada keluarga-keluar yang sangat, hari ini sangat membutuhkan maupun besok. Saya akan bagi sayur-sayur ini. Nah, jadi tetap semangat dan itu menjadi modal awal untuk kelompok, untuk tanpa termotivasi ya, untuk kerja lagi. Seperti itu. Baik. Salam metal. Nah, saya juga bersyukur untuk PDIP. Nah, ini lihat. Kenapa kita taruh gambar PDIP di sini? Ya, di sini mungkin bisa dilihat. Oke, kenapa kami taruh gambar PDIP? Karena PDIP memberikan kami oap orang Papua satu kursi. Sehingga rasa ucapan terima kasih itu, masyarakat saya yang ada di rumah, menaruh gambar PDIP. Sebagai rasa ucapan terima kasih. Karena sudah bisa hadirkan orang Papua dari 30 anggota Dewan, 4 orang Papua, saya hadir di Berawijaya. Itu yang kami sengaja pasang gambar PDIP di sini. Baik, seperti itu. Ini rompok. Apa yang nama rompok bisa dilihat di sini? Ya. Rompok admin. Mari satu garan hati pikiran untuk komitmen bersama. Ini sebelum saya maju kemarin, 2017, mari satu garan hati dan pikiran untuk komitmen bersama. Nah, ini menjadi suatu simbol saya. Logo saya untuk orang Papua harus bersatu, begitu. Orang Papua bersatu, bukan untuk orang Papua sendiri. Tetapi bersatu untuk sama-sama, kebersamaan. Kebersamaan, bersama dengan orang pendatang yang lain. Ya, untuk bersama dengan orang pendatang yang lain. Disitulah nilai atau moto yang saya selalu bawakan. Moto ini identik. Identik untuk mengajak orang Papua bersatu. Kalau orang Papua sudah bersatu, mari kita bersama-sama juga dengan masyarakat pendatang yang lain. Untuk bangun Meroke. Meroke ini, kalau bukan kita uap orang lain, siapa lagi yang bangun Meroke? Begitu. Sehingga, tadi awal. Awal pertemuan kami tadi. Kami, warga yang ada di sini, termasuk kelompok admin, kami menolak kekerasan. Kami menolak kekerasan. Yang terjadi tanggal hari Senin kemarin, satu minggu kemarin. Kami menolak kekerasan. Dan kami juga menjaga situasi yang harus tetap meroke kondisif. Saya mengajak saya punya orang-orang yang ada di sini, jangan terprovokasi dengan isu-isu yang kurang baik di media masa. Kami dalam situasi COVID-19, indikasi-indikasi yang berkaitan dengan kekerasan. Dan kami juga dukung program pemerintah. Program pemerintah yang baik, yang dibuat oleh Bapak Romanus Baraka, kami dukung. Bukan dengan setengah-setengah, tapi dengan sepenuh hati kami dukung. Bagian, tanda ingat, bagian catatan yang kami selalu koneksi, itu bagian dari rasa termotivasi kami untuk membangun meroke ke depan. Ya, sehingga saya pikir dengan saat-saat panin ini menjadi langkah awal untuk saya turun kemari. Supaya mereka juga termotivasi. Dan hari ini mungkin kebunnya kecil, tapi besok-besok akan berkembang menjadi yang lebih baik. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan saya cuma mau ingatkan pesan moral untuk kita semua, hindari segala macam bentuk kekerasan dan jangan terprovokasi oleh al-al yang berkaitan dengan rasis dan lain-lain yang ada di Kabupaten Meroke. Mari kita bangkut Meroke, bangkitkan dengan kekuatan kita masing-masing dan kekompakan kita untuk kebersemahan itu menjadi arga mati. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Akhir kata, salam saya, PDP Merdeka, 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 Salam Metal. Sekian, terima kasih. 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 hasil kebun ini akan dibagikan kepada masyarakat yang hadir disini, sebagai wujud pembinaan masyarakat dari Bapak Kosmas Cem sedang memantau secara langsung dan ini ibu, ibu Kosmas yang memakai kacamata juga turun langsung bersama-sama dengan warga untuk memanen hasil berkebun hasil taninya suruh ibu, ibu yang turun dan suruh ibu yang turun hilang ini itu dr pesku malas ini itu Ada lagi di keluarga-keluarga. Ini mereka memanen, ini apa, sawi ya? Sawi, kok kangkung. Memanen kangkung dan sawi. Ini binaan dari anggota DPRD, Raksi, PDIP, Ketua Komisi C, DPRD, Kebupaten Merauke. Beli membina pertanian, pertaniannya, kemudian dibagikan kepada masyarakat Rangas Lipapu ini. Jadi mereka panen secara bersama-sama. Yang tangan berat ini, saya juga patah pangkang. Membet, no? Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.